Polsek Kemayoran Polres Metro Jakarta Pusat berhasil menangkap seorang tersangka berinisial D yang merupakan pengedar narkoba jenis ganja dan sabu di Jalan Sepurdua Kemayoran Jakarta Pusat. Kapolsek Kemayoran Kompol Saiful Anwar mengatakan, menurut pengakuan tersangka, barang haram tersebut didapat dari rekannya. Petugas masih terus melakukan pengejaran terhadap rekan tersangka. Dari pengungkapan ini, petugas berhasil mengamankan 500 gram ganja dan 2,5 gram sabu. Kini tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun kurungan penjara. Kami mengamankan satu orang tersangka pengedar narkoba jenisnya, jenis ganja dan sabu di kos-kosan, di Jalan Sepurdua Kemayoran. Menurut keterangan tersangka, barang-barang ini juga didapat dari rekannya. Sampai saat ini rekannya masih kami guru. Kami kembangkan, sedang kami melakukan pelacakan di mana tempat rekannya tersebut. Dari Jakarta, Aulia Tribrata TV, Salam Tribrata.